Hari ini saya akan melanjutkan kotba saya yang di dalam kitab Masmur seperti yang saya lakukan beberapa bulan yang lalu. Dan pagi hari ini saya akan berkotba mengambil nats dari Masmur Pasau yang 23, adalah buku yang terkenal itu. Saya akan membacakannya dalam bahasa Inggris dulu, kemudian nanti saya akan membacakannya dalam bahasa Indonesia. Psalm 23, a psalm of David. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my soul, He guides me in paths of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Dalam bahasa Indonesia, Masmur Pasau 23, ayat yang pertama sampai yang ke-6. Tuhan gembalaku yang baik. Demikian Masmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, bialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terima kasih, Ruman. Suatu kali ada seorang gembala yang memiliki seekor domba yang sangat sehat. Dan juga memiliki bulu-bulu yang begitu indah. She was alert and bright-eyed. Her lambs were always healthy and grew well. Domba tersebut sangat aktif dan juga selalu ceria. Dan juga anak-anak dombanya selalu sehat dan juga terpelihara dengan baik. The shepherd provided well for her and she lacked nothing. Dari gembala tersebut menyediakan segala sesuatu yang terbaik untuk dombanya dan dia tidak berkekurangan apapun. Namun seringkali dia merasa tidak tenang dan tidak bisa diam dan selalu ingin mencoba untuk keluar dari pagar-pagar. No matter how green the grass where she was, no matter how abundant her supply of water, she always tested the fences looking for a hole to escape through. Tidak peduli betapa hijaunya padang rumput yang dia berada, tidak peduli betapa banyak air yang tersedia, tapi dia selalu berjalan sepanjang garis pagar tersebut dan mencoba dan meriksa semua kawat-kawat melihat apabila ada lubang yang bisa dia pakai untuk keluar daripada pagar tersebut. She never ended up in a better place. She always ended up feeding on brown burned up grass on the other side of the fence. Namun akhirnya dia selalu berada di tempat yang bukan lebih baik, dia makan rumput-rumput yang sudah coklat karena terbakar yang berada di bagian lain daripada pagar tersebut. The grass was greenest where she was because she had a good shepherd. Padang rumput yang dia berada pada sebelumnya itu lebih hijau karena dia memiliki seorang gembala yang baik. The sheep thought the grass would be greener on the other side, but it never was. Tapi domba tersebut berpikir mungkin saja rumput yang berada di padang yang bagian situ lebih hijau, tapi itu tidak selalu benar. She also led her lambs and other sheep to do the same thing and escape through holes. So the shepherd had to put her down. Jadi seringkali juga dia membahayakan anak-anaknya, anak-anak dombanya, dan juga domba-domba yang lain sehingga gembala tersebut harus menyembelihnya. Well, unlike that sheep, the sheep in verses 1 to 3 of Psalm 23 is content. Tidak seperti domba yang digambarkan di ayat yang pertama dan ketiga dalam Masmur 23, domba tersebut adalah domba yang puas. She lacks nothing, she lies down with a full belly, free from fear in green, well-watered pastures. Dia tidak berkekurangan apapun, dia terbaring dengan perut yang kenyang, jauh dari rasa takut, di rumput yang hijau dan penuh dengan air. In verse 1, King David says, the Lord is my shepherd, I lack nothing. Dalam ayat yang pertama, dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. David can only say this because he is content with the Lord's care. Daud hanya, Daud bisa mengatakan demikian karena dia puas dengan pemeliharaan Tuhan. I have only one aim over the next few minutes. Saya memiliki satu tujuan saja untuk kita semua pada 25 menit yang ke depan. And that is to see us walk out that door content with what God has done for us and will do for us. Ya, pada saat kita berjalan keluar daripada pintu ruangan ini, kita bisa merasa puas akan apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita dan apa yang akan Dia kerjakan bagi kita. I don't mean walk out as I'm speaking, please wait till after the service. Bukan maksudnya kita semua satu persatu berjalan keluar, tapi mohon tunggu sampai waktu makan siang. As you leave the company of God's people today, my prayer is that you will be content with God as your shepherd. Pada saat kita meninggalkan tempat ini, saya berdoa supaya kita boleh merasa puas dan cukup akan Tuhan sebagai gembala kita. And think to yourself, I lack nothing. Dan kita memiliki pikiran bahwasannya kita tidak berkekurangan apapun. Dalam ayat yang kedua, Daud berbicara tentang domba yang selalu diberi makan dan diberi minum. Now this is a material image, a physical image, but it is only an image. Jadi ini merupakan sebuah gambaran material, tapi hanyalah sebuah gambaran selaku belaka. David is not saying the Lord makes sure I have food and water. Daud tidak mengatakan bahwasannya Tuhan akan memastikan bahwasannya saya memiliki makanan dan minuman. It's true that Jesus said that God will take care of you if you seek his kingdom first. Emang Yesus pernah berkata bahwasannya Tuhan akan memelihara kita apabila kita mengutamakan kerajaannya terlebih dahulu. But that's not what David is saying here. Ini bukanlah apa yang dikatakan Daud di tempat di sini. If you know David's story, you know that he'd been chased all over the countryside by his enemies. Apabila kita ingat kisah daripada Daud, kita tahu bahwasannya ia selalu dikejar sampai ke seluruh penjuru bangsa. Firstly by King Saul. Pertama-tama dikejar oleh Raja Saul. And then by David's son Absalom. Kemudian dikejar anaknya, yaitu Absalom. He was a man who knew intense deprivation, poverty, hardship, thirst, and hunger. So Daud adalah seorang yang mengerti akan keadaan perkekurangan yang secara yang luar biasa, yaitu kemiskinan, susah payah, haus, dan lapar. Dan Yesus juga mengerti akan keadaan tersebut, keadaan haus, dan lapar. Dan juga demikian pemikutnya yang pertama, yaitu Paulus. Mungkin saja di antara daripada kita juga mengerti akan rasa haus, dan lapar. And yet, those same people have also experienced contentment. Jadi di dalam, ada orang, jadi sama saja orang-orang yang merasa, pernah merasakan kepuasan. Beyond that known by the richest people on the earth. Yang dirasakan lebih daripada orang-orang yang kaya di atas bumi ini. Jadi rasa puas itu tergantung daripada apa yang Anda inginkan, dan juga siapakah Tuhan Anda. If you want wealth, and influence, and material comforts, then the Bible says that you are chasing after selfish desires, and your master is sin and Satan. Jadi apabila kita menginginkan harta, kekayaan, ketenaran, atau kenyamanan secara materi, maka Alkitab mengatakan bahwasanya kita mengejar sesuatu untuk mementingkan diri sendiri, dan Tuhan Anda adalah dosa dan iblis. Anda tidak akan pernah puas. If you want peace, and joy, and love, and above all for the name of Jesus to be praised, then God is your master, and you will have contentment. If you are content with the Lord as your shepherd, then no material, or psychological, or physical, or social evil will take away your peace and joy. Dan apabila engkau menginginkan Yesus sebagai gembalamu, maka engkau akan dipuaskan, dan Tuhan akan menjadi gembalamu, dan engkau tidak akan berkekurangan sesuatu apapun. Bukan berarti masmur ini menyangkal bahwasanya segala kejahatan-kejahatan setara materi, psikologi, atau physical yang ada, sehingga kita bisa menghiraukannya atau mengabaikannya sebagai sebuah ilusi. Itu adalah ajaran-ajaran Buddha. Ada yang menuliskan sesuatu tentang masmur ini bahwasanya, Damai sejahtera yang di dalam masmur ini bukan sebuah tempat pelarian, dan juga kepuasan yang dibicarakan dalam masmur ini bukanlah sesuatu yang mengajak kita untuk bermalas-malasan. Ada sesuatu peringatan bahwasanya kita akan menemui kegelapan yang cukup serius, yang luar biasa, dan juga penyerangan-penyerangan yang akan datang segera. Jadi pagi hari ini kita akan menghabiskan beberapa waktu untuk bersyukur kepada Tuhan pada atas apa yang telah ia kerjakan dalam hidup kita. Kita akan mengingat bahwasanya Tuhan adalah pemelihara atau pemelihara jiwa kita yang tertulis dalam ayat yang pertama dan ketiga. Dan dia juga adalah Tuhan sebagai penuntun yang tertulis dalam ayat yang ketiga dan keempat. Pada saat kita merenungkan ayat-ayat tersebut, kita juga akan melihat kejahatan-kejahatan yang seringkali kita temui dalam hidup kita. Dan akhirnya kita akan juga melihat Tuhan sebagai teman kita atau sahabat kita yang tertulis dalam ayat yang kelima dan keenam. Jadi pertama-tama Tuhan sebagai pemelihara jiwa kita yang tertulis dalam ayat pertama dan ketiga. Jadi pada zaman Daud, domba-domba itu selalu dikurung di dalam kandang yang kecil pada waktu malam. Dan pada pagi harinya, gembala tersebut sendiri yang akan membuka gerbang itu dan memanggil setiap domba-dombanya keluar dengan nama-nama mereka. Jadi domba-domba tersebut selalu mengenal suara gembalanya dan mengikuti dia untuk mendapatkan makanan dan minuman. Jadi dalam ayat yang kedua tertulis bahwasanya, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ini adalah sebuah gambaran pemeliharaan seorang gembala yang berusaha atau memastikan bahwasanya domba-dombanya tidak berkekurangan sesuatu apapun. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwasanya, ini semua hanyalah sebuah gambaran, gambaran yang menyatakan tentang kesejahteraan rohani, bukan material. Kita bisa lihat dalam ayat yang ketiga bahwasanya, ia menyegarkan jiwaku. Tuhan adalah pemeliharaan jiwa kita, ia memeliharaan kita secara rohania dan memberikan kita kehidupan. Now, this is a very hard lesson to learn for us as Christians. We are such physical beings Kita itu selalu terbiasa dengan masalah-masalah fisik atau jasmani That often our lives are taken up with physical things Banyak daripada kehidupan kita itu terpengaruh oleh masalah-masalah jasmani And I must confess to you now the hardness of my own heart Dan saya ingin sejujurnya berkata, mengakui kekerasan daripada hati saya sendiri The first time I preached this psalm was at a funeral Pertama kali saya berkotbah tentang Masmur 23 ini, yaitu pada saat saya melayani di kebaktian perkabungan Saya menghabiskan berjam-jam mempersiapkan kotbah tersebut Dan membagikannya kepada orang-orang pada saat kebaktian perkabungan itu pada hari Rabu Kemudian saya merencanakannya untuk membagikan masmur yang sama pada saat kebaktian hari Minggu Tapi hati saya itu merasa tidak puas Saya tidak puas dengan pengertian saya atas masmur ini Bahkan setelah kebaktian perkabungan tersebut Sejujurnya saya berkata, hati saya itu dipenuhi dengan rasa tidak puas Dan saya tidak mengerti banyak hal di dalam masmur tersebut Hal-hal dalam keluarga saya, hal-hal dalam kerja saya, hal-hal dalam rumah saya, hal-hal dalam kebaktian saya Saya dalam keluarga, dalam rumah tangga saya, dalam pekerjaan saya, dalam gereja saya Pikiran saya itu tidak bisa beristirahat walaupun saya sudah berdoa secara sungguh-sungguh Jadi pada pagi hari setelah kebaktian perkabungan itu, keesokan harinya saya membawa keluh kesah saya kepada Tuhan Kemudian saya mendoakan, berdoa sesuai dengan masmur pasal yang ke-86, ayat ketiga dan ke-4 Engkau adalah Allah ku, kasihhanilah aku, ya Tuhan Sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari Buatlah jiwa hambamu bersuka cita Sebab kepadamulah, ya Tuhan, kuangkat jiwaku Saya merasa lemah, di dalam jiwa saya dan rohani atau tubuh rohani saya merasa sangat haus Bisakah anda bayangkan betapa kerasnya hati seorang manusia? Terutama hati saya Saya menghabiskan berjam-jam merenungkan dan memikirkan tentang masmur 23 tersebut Bahwasannya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku Seringkali hati saya itu masih saja bandul Dan saya terpusat kepada apa yang saya tidak punya Sama halnya seperti domba yang tidak bisa tenang tadi Dia selalu berpikir bahwasannya rumput yang di sebelah sana lebih hijau Kemudian Tuhan menuntun saya melihat dalam Ephesus pasal yang pertama Dan di situ saya melihat suatu pewayuan Di dalam ayat yang ketiga tertulis Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengharuniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga Rasa saya mengalihkan perhatian atau mata saya dari ke arah surga jauh daripada hal-hal yang secara duniawi Maka saya mengerti tentang pasal yang ke-23 dalam kitab masmur Mengingat kembali apa yang Tuhan berikan bagi saya di dalam hidup saya Saya menyadari bahwasannya saya tidak berkekurangan apapun Tuhan telah menyediakan segala sesuatu untuk jiwaku Dan walaupun semua masalah-masalah saya itu tidak terpecahkan pada saat itu juga Tuhan mengingatkan saya apa yang sudah saya miliki di dalam Kristus Di dalam Ephesus pasal yang pertama mendaftarkan beberapa daftar-daftar berkat seperti tersebut Dipilih sebelum dunia dijadikan Ditentukan sebagai anak-anak Tuhan Dengan karunianya yang mulia Penebusan melalui darah Kristus Pengampunan dosa Pengertian akan rencana Tuhan Dan menjadi satu dengan Kristus dan gerejanya Dan juga diberikan roh kudus Jadi dalam Ephesus pasal yang pertama tertulis bahwasannya Saya memiliki semuanya itu dan jiwa saya itu diberkati secara berlimpah Hanya dengan percaya kepada Yesus Saya tidak melakukan apa pun untuk mendapatkan hal berkat tersebut Tapi Tuhan adalah gembalaku dan takkan kekurangan aku Tuhan adalah penyediaan atau pemelihara jiwa dan dia juga adalah pemelihara jiwa anda sekalian semua Apabila kita melihat apa yang kita miliki dalam Kristus Maka jiwa kita, hati kita akan dipuaskan Perasaan apabila kita menemukan hati kita tidak dipuaskan Mari kita sama-sama untuk boleh fokus kepada Kristus Kepada salibnya dan apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita Fokus kepada karunia dan juga berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan Dari pada kematian Yesus di atas kayu salib Dan saya merekomendasikan Ephesus pasal yang pertama itu sebagai pasal yang boleh kita lihat bersama-sama Jadi Tuhan adalah pemelihara jiwa dan juga Tuhan adalah penuntun kita yang tertulis dalam ayat yang ketiga dan keempat Di pasal yang ketiga, di ayat yang ketiga tertulis, dia menuntun jalanku di jalan yang benar oleh karunia namanya Mari kita sama-sama berpikir dalam dua kata tersebut bahwasannya Ia menuntun Bukankah sesuatu yang sangat luar biasa bahwasannya Tuhan sendiri memutuskan untuk memelihara kita Pencipta alam semesta telah memilih kita dan menetapkan kita sebagai anaknya Dan setiap daripada kita adalah kesukaan hatinya dan perhatiannya Dan Anda sekalian adalah satu daripada tujuh triliun orang yang di atas satu dari sembilan planet di alam semesta Yang berada di atas satu daripada sembilan planet di alam semesta ini Yang juga merupakan satu daripada triliun orang yang di atas tata surya yang lebih besar Anda sekalian telah dipilih dan ditentukan Tuhan sebagai anaknya Dan menetapkan dirinya sebagai Bapak kita Tuhan sendiri mendaftarkan dirinya sebagai pemelihara kita Dan apabila kita pernah memikirkan bahwasannya kita itu tidak berharga Mari kita sama-sama melihat hal tersebut Tapi juga Tuhan mengerjakan segala sesuatunya untuk kemuliaan namanya Kita sebagai seorang manusia kita seringkali bisa melompat daripada suatu perasaan tidak berharga Kemudian loncat kepada perasaan yang penuh dengan harga Tuhan adalah penuntun kita Tapi akhirnya adalah untuk kemuliaan namanya bukan kemuliaan kita sendiri Dia ingin semua ciptaan tahu bahwasannya dia adalah gembala yang baik Yang menjaga dan memelihara miliknya Mari kita sama-sama berpikir bagaimana cara Tuhan menuntun kita Domba-domba itu sangat mudah untuk tersesat dan tidak tahu bagaimana cara balik kepada tempat yang aman Maka sangat mudah bagi Yesus untuk menceritakan sebuah kisah tentang domba yang hilang di dalam Lukas pasal yang ke-6 Kita ini seperti domba-domba itu dan kita memerlukan gembala untuk menuntun kita Tuhan menuntun kita dengan dua cara Pertama-tama ia menuntun kita melalui instruksi atau petunjuk-petunjuk di dalam firmannya di dalam Alkitab In the Bible we find out how to live wisely in the world that God has made And we find out how to love, how to be productive, and how to have peace in our lives Di dalam Alkitab kita bisa mengetahui bagaimana kita untuk hidup dalam dunia ini dengan penuh hikmat Bagaimana kita bisa mengasihi orang dan sesama yang lain Bagaimana kita bisa menjadi produktif dan juga memiliki damai sejahtera Hal yang kedua bagaimana cara Tuhan menuntun hidup kita yaitu dengan menata keadaan atau masalah-masalah di dalam kehidupan kita Di mana kita dilahirkan dan di mana kita dibesarkan Kepada siapa kita akan jatuh cinta Kesempatan-kesempatan kerja apa yang akan datang dalam kehidupan kita Bahkan orang-orang yang kita temui di jalan pada saat kita berjalan pada suatu pagi Tuhan mengetahui segala sesuatu dan Dia menuntun kita tanpa kita sadari Dia menuntun kita untuk kebaikan kita sendiri dan juga untuk memenuhi kehendaknya di atas dunia ini Jadi melalui firman Tuhan yang diterulis dalam Alkitab Secara sadar Dia menuntun kita dan juga secara tidak sadari menuntun kita Melalui kejadian-kejadian atau masalah-masalah dalam hidup kita Jadi inilah dua cara Tuhan menuntun kita semua Jadi dituntun di dalam jalan yang benar seperti yang tertulis di ayat yang keempat Tidak selalu merupakan jalan yang sangat mudah Kita mungkin bisa saja dituntun ke dalam lembah yang kelam Jadi kembala selalu membawa sebuah tongkat untuk menuntun domba-dombanya kemana mereka harus pergi Namun kadang-kadang Tuhan juga menuntun kita ke tempat yang kita tidak suka Mungkin ke suatu tempat di mana kita akan merasa kesepian dan kita tidak memiliki seorang teman Atau juga sakit penyakit yang masuk di dalam kehidupan kita Atau juga hati yang hancur, yang menghancurkan roh kita Jadi pada saat kita menemui masalah-masalah tersebut Kita tidak bolehlah takut karena kita memiliki Tuhan sebagai gembala kita Dan Dia selalu bersama-sama dengan kita Di dalam keadaan yang sangat tidak baik Penuh dengan frustrasi dan sakit Tuhan selalu berada di tempat itu Jadi sama saja seperti Tuhan menuntun kita dengan tongkatnya ke tempat yang gelap tersebut Dia juga akan melindungi jiwa kita dan roh kita Daripada keputus asaan dan tanpa pengharapan Juga mengantongkan dia sendiri Jadi tongkat gembala itu adalah sebuah senjata bagi gembala tersebut Untuk melindungi domba-dombanya dari serigala-serigala Jadi mungkin saja kita berada dalam situasi yang sangat sulit Tapi kita harus percaya dan ingat bahwasanya Yesus melindungi kita semua Yesus melindungi kita melalui firmannya Ingatkah pada saat Dia mengatakan perkataan tersebut Domba-domba saya mengenal suara saya Dan mereka mendengarkan saya dan mengikuti saya Saya memberikan mereka hidup yang kekal Dan mereka pasti tidak akan dicuri daripada saya Di dalam lembah yang kelam kita mendengar Sebuah perkataan-perkataan atau ucapan-ucapan kasih Yang disampaikan melalui firmannya Di mana kita akan merasa penghiburan dan kekuatan Kegelapan yang paling buruk yaitu Pastinya adalah kematian atau maut Mungkin saja kematian kita sendiri Atau juga kematian orang-orang yang kita kasihi Di kitab Ibrani pasal yang kedua Yang kelima belas katakan bahwasanya Iblis menggunakan ketakutan akan maut Untuk mengontrol atau mengendalikan kita Dari Yesus Tapi Tuhan sendiri yang akan melindungi dan membela kita Daripada kejahatan tersebut Yesus mati dan juga kemudian dia bangkit kembali Dan sekarang dia memberikan hidup kepada orang yang datang kepada dia Ada yang sudah menonton sebuah film namanya Risen? Sebuah film yang bagus Di dalam film itu digambarkan bagaimana reaksi orang-orang Setelah saat mereka melihat Yesus bangkit Setelah saat mereka melihat Yesus kehidupan mereka Dan mereka tidak lagi takut akan kematian Kita memiliki Tuhan sebagai gembala kita Kita juga memiliki Tuhan yang memberikan kita hidup yang kekal Berbicara tentang kehidupan yang kekal Kita bisa lihat dalam beberapa ayat yang terakhir daripada masmur tersebut Tuhan sebagai gembala kita Dan juga Tuhan sebagai sahabat kita Dalam pasal ayat yang kelima Dan keenam Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak Bialaku penuh melimpa Kebajikan dan kemurahan Belaka akan mengikuti aku seumur hidupku Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa Inilah sebuah gambaran Seorang yang diselamatkan daripada Musuh-musuhnya Dan sekarang ia berpesta di dalam rumah temannya Ini bukanlah sebuah kelepasan yang sementara Tapi ini adalah gambaran akan hidup yang kekal David berkata bahwasannya saya akan berdiam dalam rumah Tuhan selama-lamanya Dan ketika dia berbicara tentang kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan yang mengikuti dia Dia berarti hanya kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan yang mengikuti dia Pada saat Daud berbicara tentang kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan yang mengikuti dia Dia benar-benar menyatakan atau berbicara tentang kebaikan Tuhan dan kasihnya Tidak akan lagi banyak kejahatan-kejahatan yang akan mengikuti dia dalam jalan-jalan yang gelap Dalam wahyu pasal yang 21 ayat yang keempat Kita dijanjikan hal tersebut Dan dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu Inilah surga, tetanahan yang baru, ciptaan yang baru, kerajaan Allah Dan sebaliknya daripada musuh-musuh yang mengejar kita Biar bisa itu saja Orang-orang yang mengejar kita atau sakit penyakit Atau cobaan-cobaan atau susah bayar Tapi Tuhan, kebaikan Tuhan sajalah Dan kasihnya yang mengikuti kita selantiasa And brothers and sisters, this is your future Feasting in the house of your friend God himself Inilah masa depan kita, yaitu kita bisa berpesta Merayakan bersama-sama di dalam rumah teman kita You may be in a dark valley now And there may be other dark valleys in the future Mungkin saja kita sekarang berada di dalam lembah yang kelam Atau kita akan menemui lembah yang kelam Di masa yang akan datang But your ultimate future is peace and love Which never ends Tapi masa depan kita yang terutama adalah Damai sejahtera yang tidak akan berakhir Jesus taught this, didn't he? Inilah yang diajarkan Yesus, bukan? He said, do not let your hearts be troubled Trust in God, trust also in me In my father's house are many rooms If it were not so, I would have told you I am going there to prepare a place for you Bukankah ini yang dia katakan bahwasannya Percayalah kepada saya Saya kembali pergi ke dalam rumah Bapak saya Untuk menyediakan tempat Dimana saya akan memberikan Menyediakan tempat-tempat bagi semua yang mengasihi saya Jesus is preparing a place for you now A place where your cup will overflow With good things Jadi Tuhan sekarang menyediakan tempat bagi kita Menyediakan kita sebuah cawan Dimana itu akan dipenuhi dengan berlimpah-limpah Friends, I hope this morning that your souls Have been refreshed by God Saudara-saudara, saya harapkan Pagi hari ini jiwa kita boleh disegarkan oleh Tuhan Tuhan adalah gembala kita Dan dia adalah penyedia, pemelihara jiwa kita Dan juga penuntun kita Dia selalu bersama-sama dengan kita Di dalam lembah yang kelam Dan dia telah mengalahkan semua kegelapan-kegelapan Dengan membangkitkan Yesus dari kematian Dan sekarang kita memiliki persahabatan yang kekal dengan Tuhan Yang boleh kita rindukan Tuhan adalah gembalaku Takkan kekurangan aku Bagaimana dengan saudara-saudara Apakah Tuhan adalah gembalamu? Apakah engkau mempercayakan Tuhan akan segala sesuatu di dalam kehidupanmu? Saya harap demikian Terima kasih Terima kasih